selamat menikmati mungkin di tempat tukang las ya dari pipa bekas atau pipa yang tidak terpakai kita minta bikinkan seperti ini di tukang las seperti ini saja ini untuk gagang ini untuk alat pengukurnya ada pun bahan yang kita gunakan kayu seperti ini untuk gagangnya nanti dan kayu kecil seperti ini untuk ukuran atau jarak tanamnya nanti bahan yang kita gunakan palu untuk penokok tang ada kawat ada meteran ukuran untuk mengukur jarak tanam yang akan kita gunakan ada gergaji dan parang lanjut kita lakukan pembuatan gagangnya terlebih dahulu sebelum pembuatan lubang kita buat dulu gagang alat ini tinggi dari gagang ini kita sesuaikan saja dengan dengan kita agak berapa tingginya sesuaikan kira-kira kita tegak berdiri jangan membungkuk kira-kira satu meter kita bikin satu meter saja kita cocokkan pada lubang biar tidak goyang kita kasih patu disini disini sudah kita lubangi terlebih dahulu besinya untuk memasangkan patu seperti itu sebelah selamat menikmati selamat menikmati kita usahakan sejajar dengan yang ini agar untuk kita mengatur kelurusannya setelah selesai seperti ini kita lanjut bikin ukuran atau jarak tanam selamat menikmati kita pasku lagi disini ada lubang selamat menikmati selamat menikmati disini disini saya gunakan jarak tanam 80 cm tanaman kita potong kita potong kita sisakan sedikit dari penulis penulis anti tadi disini bisa kita gunakan paku di ujung sini bisa kita gunakan paku atau kawat seperti ini saya gunakan kawat saja karena kalau dipaku ini kayunya akan kecah kita gunakan kawat saja kita potong kawat ini saya rasa sudah lurus beginilah alat untuk pelobangan mulsa kita lanjut lakukan pelobangan mulsanya taksikan terus videonya sampai selesai dan like, komen, dan subscribe silakan di komen di kolom komentar lanjut kita saksikan bagaimana cara melobanginya lanjut kita saksikan pelobangan mulsa beginilah alat yang kita bikin tadi bentuk jadinya seperti ini mari kita lanjut ke proses berikutnya yaitu kita lakukan pelobangan mulsa beginilah cara kerja alat yang kita bikin sangat sederhana kita tidak perlu mengukur atau jarak tanamnya lagi langsung terukur sangat cepat berikutnya berikutnya tidak memakan waktu dan tenaga sangat cepat dan efisien dari pinggir cukup sekian dulu video kita kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua silahkan di komen jika ada pertanyaan atau masukan tentang video kita ini cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati